ngangkat berapa dong? cobaan mati mobilnya, kondisi mati kita gak tau nih mobil ini maksudnya kondisinya mesinnya bermasalah atau gak apanya kan kita gak tau, kita cuman berdasarkan riwayat si pemilik mobilnya bahwa ini mobil dicogrokinnya cuman karena satu hal kecil gitu kita nego lah nego jadi tuh 10 juta gope derek jadi 10 500 ya pompa bensinnya masih gue pake yang bawaannya bensin gue kasih baru oli gue ganti baru filter oli gue ganti baru busi pake yang ada di bengkel seadanya, gue cobalah hidupin hidup om yuk kita cari orang, gue tanyalah temen-temen mekanik kan gue bilang set kabel siapa dapetlah satu orang tuh oke akhirnya digarap kabel, dirapihin semua sampe rapih udah rapih normal, ini mobil bulat balik dipake ke jawa berapa kali tau gitu ya? mobil dari mati di pake dia mudik ke temanggung di pake dia mudik ke temanggung itulah gak gak eee hangul loin masuk majuin dikit kesini oke iya oke 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 majuin tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan gue Denny Kustaman Di channel gue Denkus Channel Oke teman-teman Kembali lagi dengan gue bareng Om Kamal Di bengkel Kafka tentunya Di Bogor, Jalan Ray Cifor Nimal Di awal video Masih ada beberapa Yang chat Om Alamatnya dimana Alamatnya dimana Nomornya berapa Jadi teman-teman Lo kalau mau dateng ke bengkel Kafka Di awal video nih Pembukaan, opening Searching aja masuk ke Google Map Ketik aja bengkel Kafka ya Om ya Nah disitu teman-teman nanti bisa Keluar, langsung keluar Langsung klik aja disitu Tujuannya langsung kesini Di Bogor, Jalan Ray Cifor Oke Om Kamal Di konten sekarang nih Kita agak berbeda Kita gak bacain komentar Teman-teman terlebih dahulu nih ya Teman-teman sabar dulu Tetep akan dibacain Komen-komennya Pertanyaan-pertanyaannya Tapi yang untuk kali ini Kita mau bahas tentang Mobil di belakang gue adalah BMW E36 E30 ya BMW E30 Nah buat teman-teman Yang lagi nyari mobil baru Mobil Suzuki khususnya Gue ada teman namanya Vandi Dia bisa kasih harga spesial nih teman-teman Tapi khusus untuk mobil baru nih Nah jadi Lo bisa follow Instagramnya Dan hubungi nomor di bawah ini Ini teman gue Gue referensiin nih teman-teman yang Mau nyari mobil XL7 Atau mungkin R3 Atau jenis mobil lainnya Khusus Suzuki nih Dia dealernya di MT Haryono Hubungi teman gue Namanya Vandi Gue bisa referensiin Ini kenapa? Karena ini teman gue Dan bisa ngasih Harga diskon yang gede banget Serius gue gak bohong Karena kemarin dia udah ngomong sama gue Dia bakalan kasih diskon yang Beda sama dealer lain nih Oke Jadi kalian tinggal hubungi Nomornya Vandi Langsung di WA aja Atau langsung di telepon boleh Oke thank you teman-teman Nah om Kamal Ini mobil kenapa nih awalnya Diam disini om Ini mobil Sebenernya sejarahnya udah lumayan panjang disini Oke Ini mobil dulu beli Ipar gue Beli bangke Ipar lo beli bangke Bangke Jogrok udah lama Udah sekitar 2 tahunan jogrok Kondisinya juga lumayan hancur Gue bilang belilah Kalau lo mau tuh Isengnya kita ngebangun Oke Udah lama ya belinya dulu 2000 Sebelum Corona kayaknya Oh sebelum Corona 2019-an Maksudnya segituan lah Tahun segituan lah 2019-an Ngangkat berapa tuh Loh Ceban Ceban Gokil murah ya Ceban mati mobilnya Oh mati Kita gak tau nih Mobil ini Maksudnya Kondisinya mesinnya bermasalah Atau enggak apanya Kan kita gak tau Kita cuman berdasarkan riwayat Si pemilik mobilnya Bahwa ini mobil dijogrokinnya Cuman karena Satu hal kecil Gitu Oh penjelasan dia sih gitu Ya Karena dia males Ngurusinnya Udah dijogrokin aja Oke oke Ini atap-atap ini pada penyok Bodi pada penyok-penyok Oh gak kayak gini ya Enggak lah Gila loh Oke oke Enggak kondisinya parah banget Nanti kalau di galeri handphone gue masih ada Nanti gue kasih liat deh Oke Foto-fotonya ini awalnya ya Iya Jadi ya singkat kata Nego lah Nego Jadi tuh 10 juta Gopay Derek Jadi 10 500 ya Hmm 10 500 Di bokor tapi ya Hmm? Di bokor? Ini di bojong gede Oh bojong gede Iya iya Tapi perorangan Perorangan ya Gak pedagang ya Bukan-bukan Bukan jongkrok di bengkel Bukan di kampakan Oke Jadi di rumah dia Di rumah Iya Dia ini yang punya Ini masang iklan di Facebook Di marketplace Hmm Gue yang nemu pertama Karena gue gak megang duit kan Biasa jiwa mobil tuanya Merontak-rontak gue Gue apa Ini aja ke dia Gue bilang Nih lu ada duit gak Coba nih bayarin dulu lah Gue bilang Iya Ntar kalau gue ada duit Gue bayarin Gue bilang gitu Eh malah dia yang napsu Oh gitu Awalnya ngasih berapa? 11 12 juta 13 juta Buka harganya 15 16 apa 16 apa 17 Gue bilang iseng aja Tawar 8000 Gue bilang gitu ya Orang dikasih syukur gak Yaudah kan Gak butuh-butuh aman Tapi di deskripsi dijelasin Mobil mati Oh diisi mati ya Dijelasin Tapi pajaknya sih Gak mati lama-lama banget Pajaknya 2019-an ya Oh oke Gak mati lama lah Pajaknya pokoknya Ya udahlah Sehingga cerita Akhirnya dibeli Ditarik lah ke sini Kan Dibawa ke sini Nanti sebisa mungkin Kita tampilin ya Foto-foto Waktu ini mobil Boleh Diproses nih Oh lu ada ya mal ya Ada beberapa fotonya Oke Kita tampilin ya Pertama dateng Sampai kondisi terakhir Akhirnya singkat cerita Dibawa ke sini Langkah awal kan Gue otomatis Pengen langsung Ngidupin mesin dong Karena biar tau dulu Kondisi mesinnya Sebelum spend money Buat yang lain-lain Gue ke mesin dulu kan Akhirnya Gue kuras Tengki bensin Kuras semua Bensin ada Hampir 40 liter Premium Udah basi Oke Bau banget Gak enak Mal pun kan ini Dikat dulu Boleh gak Apa? Gue yang ada Back Nge Ngebelakangin 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 Kayaknya kamu harus Di sini sih Nah biater gini Nah bunten mal Boleh dibundurin lagi mal Oke Iya Gini Iya Lurus aja Enggak lah Gak apa Gak apa Gak apa Enggak Gak Gigi gue Cumber-urus bagai Gak apa Gak apa Tadi sampai mana Maaf ya Oke Kita lanjut lagi nih ya Oke Singkat cerita Gue pengen make sure Engine nya gimana Gimana gitu kan Karena kan Percuma mobil kita bagusin Kalau mesinnya gak hidup Sama jebong dong Gue kuras lah Tengki Karena Bensin udah lama kan Bau kan Gue buang Bensinnya ada sekitar 30-40 liter tuh Gue buang aja udah itu bensin Yang di selang-selang juga gue vakum semua dibuang Pompa bensinnya masih gue pake yang bawaannya Bensin gue kasih baru Oli gue ganti baru Filter oli gue ganti baru Busi Pake yang ada di bengkel Seadanya Yang gue pikir kan buat ngetes kan Iya Oh lu udah buka nih ya Udah udah disini Udah udah disini Udah udah disini Akhirnya Gue cobalah hidupin Hidup om Langsung Tapi memang bener Kenapa Setelah mesinnya nyala Sesuai yang diceritain sama si pemilik sebelumnya ini Apa tuh Jadi mesinnya pincang Karena injektornya mati satu Oh gitu Injektor bensinnya mati satu Gue gak ngerti mesin pincang itu gimana sih mal Mesin pincang Nanti gue cariin deh Videonya biar lu Soalnya kalo gue jelasin disini susah Iya 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 kan Oke oke Jadi pincang Akhirnya gue suruh yang punya ini Gue bilang cariin lah injektor Gue bilang carilah ke tukang kampakan gitu Tukang pemain BMW ini Dapet lah gue pasangin Normal om mesinnya Normal senormal normalnya Langsam bagus apa segala macem Sampai akhirnya Gue bukain semua kan Dalemnya kan Cek kropos kan Ternyata kondisi Dexasis segala macem Kroposnya parah banget Oh kroposnya parah Parah kroposnya Akhirnya gue cabut semua dalemnya kan Dirapihin Dibersihin Kabel Belum Belum sampe kabel nih Jok sama interior semua Sampai dashboard semua gue cabut Gue cabut semua Bersihin Terus yang Bekas bekas yang keliatan Karat karatnya gue krok-krokin semua Biar keliatan lubang-lobang ya kan Udah Akhirnya Dikirimlah ke bengkel temen gue Dimulai restorasi Bodi dan segala macemnya Karena gue udah make sure mesinnya Aman Mal-mal boleh gue potong gak Apa Pada saat itu mesin mati Kalau kan lo cek semua kan Gak dibusi segala macem tuh Terus injektor beli Itu abis berapa tuh Tapi kan lo yang kerjain sih ya Tapi kalo lo belinya aja deh Cek injektor doang Beli injektor doang Beli injektor doang Berarti tuh injektor Beli copotan 300 ya Oh gitu ya Nyala lagi tuh barang ya 300 nyala lagi mobil Oh Udah Akhirnya Dibawah temen lo Dibawah Di restorasi lah Bodi segala macem Lama tuh disana Prosesnya lumayan lama ya Kalau di body repair itu kan lumayan lama Di restorasi segala macem Sampai selesai lagi Selesai Tapi kan permasalahannya tidak selesai Sampai disitu aja Remnya macet Betul Koplingnya ngelos Wah Setengah mati tuh gue Ngebenerin rem Jalur-jalur remnya macet semuanya Ganti selang baru Dikuras Sampai akhirnya bisa normal lagi remnya Walaupun ini sebenernya masih belum normal nih Sampai sekarang Karena Si tabung yang di master rem itu bocor Hmm Jadi minyak rem mau diisi segimanapun Abis terus Tapi remnya masih lumayan proper lah Bisa ngerem Oke Udah Udah gue balik lagi kesini Gue rapihin lagi disini semuanya Sampai akhirnya beli velg Pasang velg baru Terus Dirapihin jalur sebisa gue nih Kabel Sebisa gue Dirapihin Sampai selesai Manggil tukang AC Oke Bangun lagi AC nya Dari nol lagi kan Di set lagi semuanya Terus Airflow Masalah utama mobil ini kan Airflow Nanti bisa di shoot tuh Airflow yang mana Airflow nya juga di reviewer bis Dirapihin di Apa ya Permajaan Di permajaan Airflow nya dibagusin Sampai normal lagi Enak Udah Selesai disitu Mobil coba dipake-pake kan Itu trouble nya gak Gak selesai-selesai Ada lagi inilah Itu ini Itu ini gak bisa gue sebutin gitu Sampai akhirnya gue putusin Gue bilang ini Kayaknya harus Ngurut kabel nih Kata gue Kalau gue suruh ngurut kabel Kayaknya gue gak mampu Yuk kita cari orang Gue tanyalah temen-temen mekanik kan Udah set kabel siapa Set kabel siapa Dapatlah satu orang tuh Oke Akhirnya digarap kabel Dirapihin semua Sampai rapi Udah rapih Normal Ini mobil Bulak-balik dipake ke Jawa Berapa kali tau Gitu ya Mobil dari mati Dipake dia mudik ke Temanggung Dua, tiga kali balik Kalau gak salah Empat kali gitu Temanggung Bulak-balik Bulak-balik Dipake Mobil dipake harian terus Normal gitu ya Tapi kan Namanya mobil bekas dongkrok Kalau gak modalinya Gak full banget Pasti adalah minus-minus Diterima deh Iya Gak sempurna lah Betul Kendalanya sama budget kan Karena kalau misalnya Mau ngikutin Kesempurnaan gua Ini masih Ber25% Wokil Iya Berarti kan Spend money nya harus Lebih dalam lagi Sedangkan ini aja udah habis Cukup Cukup gede banget Gitu ya Beli mobil 10 juta Untuk memodalinya Udah Hampir 5 kali harga mobilnya Oke Iya Iya Itu segitu ini masih jauh dari kata sempurna buat gua Tapi kalau E30 nih ya Iya E30 ini kalau misalnya kondisinya bagus berapa sih saya kan Gelap om pasarannya Oh gelap ya Gelap Oh gitu Gua bukan maksud hati mau ngegoreng Gak usah digoreng juga udah tergoreng ini mobil Udah tergoreng ya Kalau yang kondisi Orsinilan-orsinilan itu ya rata-rata Diatas 100 Oh udah tercube ya Oh iya 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 Kondisi orsinilan ya Kondisi orsinilan ya Tapi kalau kondisinya Rebuild Boleh ngebangun Tapi bukan kayak gini ya Bukan dari bangke gitu Iya 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 Mungkin diangka 80an Oh dapet ya 60 sampai 80 Oke Tergantung balik lagi ke kondisi mobil Oke Originalitasnya Sama Aksesoris yang ada di mobil itu Karena kan kalau mobil kayak gini Yang mahal bukan skarpat men Tapi aksesorisnya Oh aksesorisnya Kayak lampu-lampu original Terus bumper Iya Spion Yang di dalam Joknya ininya itunya itu tuh mahal-mahal banget Iya 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 Gak usah Gak usah gua Ngomong-ngomongin juga memang udah mahal Gitu nih Suhu-suhu beamer kali ini Bisa ngejelasin nanti Pada komen aja nih Suhu-suhu beamer nih Mahal-mahal banget Ngomong-ngomong gelap nih Oh iya Gelap-gelap gua terangin lagi ya Iya Nih temen-temen Tunggu sebentar Gua terangin dulu Agak mendung soalnya nih Agak mendung Nah ini udah terang mal Mantap Oke Jadi para suhu beamer ya Namanya beamer ya Beamer ya Biasanya kalau buat BMW Dibilangnya beamer Para suhu beamer Om-om semua silahkan komen Kita diskusi otomotif Gimana komentarnya tentang mobil di belakang gue Eh 30 ya kan Sebelumnya kita sempat ada di video sebelumnya mal Yang E36 ya Yang mobilnya catatan si boy itu Ini Lah ini Ini Bukan E36 itu Bukan E30 Oh ya E30 ya Ya dibully lagi Gua abis udah gua Pasti komen lagi Aduh narsumnya nih gak ngerti Ya om maaf Gua bilang Gua bukan Gua hanya pencinta otomotif tukang ngobrol Gua bilang gua sedang ngobrol di bengkel Gua gak ngerti om Maaf ya om Mudah-mudahan ini bisa mewadahi temen-temen Ya kan ya mesti ke otomotif Gua masih belajar Jadi ini mobil Kalo dibilang untuk sempurna itu Masih jauh banget dari kata sempurna Cuman Kepuasan gua disini Mobil yang tadinya Udah mati Udah dibuang sama orang Anggap dibuang kan itu Karena itu gua waktu pas nego Si saudara gua nih nego sama yang punya mobil Dia tuh lagi nego sama satu orang lagi Itu tukang kampak Oh gitu Wah itu kalo dibeli sama tukang kampak Menggoceng gak li mal? Engga Harga yang sama Tukang kampak juga nawar Keban? Iya Tuk kemarin Ini beruntung banget lah dapet harga segini Mungkin kalo sekarang Kampakan Gak bakalan dapet Nah Cuman si pemilik mobil itu Dia Kayaknya gak ikhlas gitu Kalo mobil ini tuh Buat jadi mobil donor Oh iya iya Jadi dia masih tetep pengen ngeliat mobil ini Setidaknya Adalah di jalan Walaupun dia gak ngeliat Tapi ini mobil masih hidup di jalan Karena gua ngomong Gua bukan mau ngampak Gua mau ngerestorasi Oke Apapun jadinya nanti Pokoknya gua mau ngidupin lagi ini mobil Sekalipun nanti itu gua jual Tapi Kondisi hidup gitu Bukan kondisi sebagai nanti Sebagai mobil donor Iya iya Ngerti gak om? Gitu Akhirnya makanya dia jatohin Keputusannya ke Saudara gua nih Yang beri ini mobil Jadi kepuasan gua Kepuasan gua bukan lebih ke Kesempurnaan hasilnya sih Iya 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 Karena kalo masalah sempurna Buat gua ini baru 25% Gedean ya Gokil Gua udah hidup lagi Iya cuman gua puasnya Iya walaupun Ini mobil ngebangunnya gak susah-susah amat Tapi setidaknya dipake tangan gua nih Ngidupinnya Gitu kan Dibangun di bengkel gua Sampai di mobil bisa nyampe ke Jawa Kedieng lo main Dipake main kedieng Gokil Nanjak-nanjak ke gunung Aman Normal Berapa sesini mah? 1800 Tadi gua boleh nanya gak Lu kan pada saat awal nih Lu kan penasaran gua pengen ngidupin dulu Langkah awal nih Itu butuh berapa waktu Lama mah? Sampai hidup lagi? Gak lama om Cuman kalo dihitung dari proses nguras Nguras bensin sampe Starter nyala itu sekitar 3 hari Oh bentar doang ya Bentar Bentar doang Gak ada yang perlu lu turunin mesinnya ya? Alhamdulillah gak ada om Gak ada ya? Gak ada Walaupun setelah hidup Tetep gua bongkarin lagi semuanya Oh gitu Jadi udah hidup nih gua udah yakin Oh ini mesin aman Lu udah tes Hidup 3 jam kalo gak salah waktu itu Temperatur gua perhatiin aman Oli juga Ya masih normal lah semuanya Gua bongkarin lagi akhirnya semua Gua buka-bukain tuh Yang bisa dilepas gua lepas Karena keperluan untuk dikirim ke bengkel chat Oke Gitu Gua bilang ini kalo sampe mesin diturunin Ditaruh di bawah Nanti kita ngidupin lagi nya bakal ribet nih Oh gitu ya? Karena mesin di bawah Gitu kan Jadi? Akhirnya mesin tetep posisi nempel Tapi semua yang bisa dilepas gua lepas Oh gitu ya Selain mesin secara keseluruhan Jadi kayak alternator Power steering tuh Pompa Terus Apa? Dinamo Sorry Kompresor AC Gua lepasin semua Sampe timing belt semua gua lepas Gua cek kan Akhirnya timing belt diganti Selang-selang radiator semua diganti baru Jadi lumayan banyak part barunya juga Ya Jadi part-part yang rutin diganti tuh Hampir semua gua ganti Sampai fan beltnya diganti Busi semua baru Selang-selang semua diganti baru Ya Radiator gua service Banyak lah lumayan-banyak part barunya Makanya Nyedot uangnya lumayan Gua sih udah ngomong dari awal Lu kalo pengen ini mobil sempurna Udah gak bisa ngitung nilai uang Kupiah ya Iya bener Kupiahnya tuh pasti besar banget Kasarnya Kalo lu punya uang segitu Bulet Lu beli Bisa dapet yang sempurna Cuman kan masalahnya Kalo kayak kita-kita ini Kan gak punya uang bulet itu om Iya iya Kan ngebangun mobil ini kan nyicil Nyicil Ada duit segini Jalan Ada duit segini jalan Ada duit segini jalan Gitu kan Iya iya Jadi anggap kayak nabung Tapi nabungnya ke mobil Gitu Tapi kadang gak semata-mata Kayak misalnya Gua gak ada duit ya Tapi gak semata-mata itu Kadang suka kesukaan juga Kesenangan juga ya Ada rasa kepuasan Gua ngebangun ini dari mobil mati loh Iya Iya kan Jadi yang gua dibilang disini duit itu Kalo gua perlu spare part om Oh gitu ya Kalo gua perlu spare part kan Gak mungkin juga gua yang beli kan Iya kan Jadi gua nunggu-nunggu si pemiliknya Ada duit Beli spare partnya Tapi itu juga Pendukung sih semuanya Lebih ke aksesoris ya Tapi kalo yang Untuk mobil ini biar bisa jalan di asfal Semuanya hampir udah waktu itu Oke Sampelah akhirnya Selesai keluar dari tukang cat Dia pake-pake Akhirnya gua yang harus ngurut kabel Gua cari tukang kabel Diurut lah kabel tuh semuanya Diurut kabel Mang lampunya Pak Reman Mang Ya Diurut kabel Tapi kabelnya hidup semua Lampu-lampu hidup semua normal Dia pake ada lah bangsa 2 tahun kayaknya ya Setahun setengah gitu dipake Oke Akhirnya Dijual Tapi masih ke sodara juga Ini? Iya Oh gitu ya? Iya Dijual masih ke sodara juga Dia pake-pake juga Tapi dalam kota Bogor Terus dia dapet limpahan mobil Anggaplah mobil dinas gitu ya Mati lagi Oh gitu? 8 bulan ada Oh oke Mati lagi ditaruh di garasi Matinya karena gak dipake-pake Hmm Bukan karena mobilnya bermasalah Akhirnya gua bilang udah daripada gak kepake tuh mobil Sinilah bawa dulu ke bengkel Kata gua bilang Guurusin di bengkel Oke Nanti gua perlu apa-apanya Nanti gua rinciin Iya Lu ada duit lu beliin deh Gua bilang biar ini mobil gak Gak mati diem ngerti gak? Akhirnya Makanya ini dibawa kesini Oke Ini udah nyala lagi sekarang Cuman akinya Kenapa tuh? Udah Udah rusak akinya gak nyimpen Jadi kalo gua mau manasin gua jumper Ada mobil konsumen dateng nih gua numpang ngejumper Gua jumper gua panasin Gua pake jalan muter bisa Udah Bang kalo dimatiin Diemin Sejam aja Starter lagi gak mau Tapi kalo begitu dimatiin Udah lemah ya Akinya udah gak nyimpen Udah rusak akinya Karena terlalu lama didiemin itu Udah inilah jadinya disini sekarang Nomor tambahnya mah shop and drive Tuh shop and drive maksudnya Ini beli akinya di shop and drive Iya Tuh berapa kali lu sebutin Ada loh ini riwayatnya Shop and drive loh Ada loh riwayatnya Tinggal ketik plat nomornya shop and drive Keluar langsung Gitu ya Iya iya Shop and drive ya masuk ya Amin Oke om Apa namanya Jadi kalo misalnya Temen temen nih Mungkin ada pecinta Mobil BMW Atau komunitas Namanya Bims Apa Bimmers Nah temen temen Bimmers Silahkan dong komen Gimana tentang mobil ini Dan kalo misalnya ada Kayak gue nih om Gue kece juga ya Gue pengen juga nih Punya mobil ini Khususnya Ehm Ehm Ekspektasi gue bayangan gue sih Mobil yang kayak si Catatan Siboy Di warna merah Kaca film kinclong Gitu kan Kalo bahasa lu Kinjis-kinjis ya om ya Kinjis-kinjis Jadi Kalo misalnya Salah gak kalo misalnya Gue pengen tau mesin Gue pengen belajar dari nol Ehm Bodoh lah Gue Lagian secara budget Gue juga Gak ready Sekian puluh juta gitu Ehm Yang lu bilang 80-100 Ehm Ada beberapa puluh juta Gue pengen beli di Kampakan Ehm Juga Sebenernya gak apa-apa Gak masalah juga sih emal ya Gak apa-apa beli di Kampakan Cuman Kalo gue sih lebih seneng beli bahan Yang masih hidup Oh gitu ya Pernya gak banyak banget ya Bukan gak banyak banget Seenggaknya kita tau Apa aja nih Yang harus kita kerjain Udah bisa kerabak Oh Ininya Dari Kampakan Dia juga gak tau tuh problemnya apaan ya Ya betul Karena kita gak tau riwayatnya Kalo gue kan Makanya lebih suka beli ke perorangan itu Nanya Ini mobil kenapa dijogrokin Gitu Gak apa-apa sih Karena gak dipake aja Gak ada yang ngurusin Gini 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 Berarti kan itu mobil kondisinya sehat Gitu om Kalo di Kampakan kan Biasanya kadang orang Ngejuak ke Kampakan itu Bukan karena mobil gak kepake doang Bener Tapi karena mobil bermasalah Bermasalah Udah nyerah kali ya Ya udah nyerah udah pusing Ah udah lah Kampakin Iya Karena mobilnya bermasalah Nah itu kan Pasti effortnya besar banget Ininya itunya Ininya itunya Ini itunya Duit semua juga om Tapi kalo misalnya mobil mati Maksudnya yang lo bilang second Gak bukan ngambil dari Kampakan Yang murahnya tuh berapa mal Kalo E30 ini E30 Terakhir 40an Gak Gue iseng-iseng ngecek di marketplace Kalo yang Bahannya bener-bener bahan gitu ya 25-30 lah Oh dapet ya 25-30 ya Pajak mati Hidup tapi ya Hidup Pajak mati paling gitu kan AC gak dingin Tapi mobil Minimal mobil kondisinya hidup Hidup dulu ya Bisa dipake jalan Oke Gitu Itu sekitar Terakhir gue ngecek marketplace sih segitu Boleh sih ya Cuman Yang Empat puluhan juga yang Kondisi siap pake Cukup gitu ya Ada juga ya Ada Asal cari-cari sabar aja Ada Kemarin sempet ngeliat beberapa biji Ada warna biru Ada warna hitam Yang harga 38 Ada yang 42 Atau 43 Gitu Ada Ada Ini pelatnya AB tuh ini ya Iya Belat AB ya Belatnya AB Gapapapalah mobil kayak begini Mau bebas mau pelat apa juga Ngaruh Luman Kalo misalnya Lu kan juga pecinta mobil Eropa ya BMW ya Lu Dulu Sempet pake mobil ini gak sih 6 tahun 6 tahun Kokil udah lama ya 6 tahun gue pake mobil kayak gini 6 tahun ya Udah lulus Kuliah hijauan dulu ya Pake mobil ini ya Lu kan pas kuliah kan Awal nikah gue 2010 Tahun 2010 gue pake ini Sampai ya 2015an lah 5-5 tahunan Oke Iya Iya Oke temen-temen Nah itu Penjelasan dari Om Kamal tuh Tentang mobil BMW E30 Dua kali Dua kali Dua kali Satu hitam satu putih Oh gitu 6 tahun itu totalnya Enggak pas udah di bengkel ini gue beli putih Oh beli putih Oke Tuker sama Volvo waktu itu Volvo ya Oke Cuman Waktu itu Asal hidup doang Enggak gue terusin Keburu gue jual Keburu jual ya Oke Keburu gue jual Enggak biarin aja Oke Terus apa namanya Worth it banget loh Om ya Kalau misalnya Melihara mobil ini Nah cuman gini kan Lu bilang Pasti ada Kalau misalnya kendala-kendalanya kayak gitu Tapi di Jakarta banyak sih kayaknya ya Banyak banget Di bengkelnya ya Banyak banget Tapi kan lu bilang Mobil apa yang lu bilang Aduh gue kayaknya kurang interest nih Kalau mobil Eropa Kalau nggak salah lu pernah bilang gitu Untuk memperbaiki boleh nggak kalau kesini Misalnya ada yang punya temen-temen Sebenernya Gue Kesemua mobil Eropa om nggak mau megang Oh gitu Untuk saat ini di bengkel ini Untuk saat ini Di bengkel ini ya Nanti kalau misalnya gue Yang seperti gue bilang Kandang ayam kampung ini Berubah jadi kandang ayam boiler Spesial besar Spesial besar Spesial besar Boleh lah Tapi itu pun tetap gue milih Nggak semua Karena kan Bisa dibilang spesialisasi kita disini kan Sekarang Jepang sama Korea Jepang Korea Jadi gue lebih fokus ke situ Karena kalau Di mobil ini kan Gue hanya Hanya Hobi gue aja om Iya Hobi gue suka lah gitu Tapi sekarang gue tetap Gue lagi pengen JDM Lagi nabung nih Pengen ngebangun JDM Nantilah tunggu kalau tabungannya udah cukup Gitu ya Amin kita doain temen-temen ya Bener-bener gue pengen belinya yang scrap Gue pengen bangun dari nol sendiri Gitu Gue mah nggak terlalu peduli sama bodi Tipe jenis mobilnya apa? Pastinya kayaknya kalau nggak Toyota Honda antara dua itu Oh gitu Honda akhirnya disebut juga nih Iya Jari kan kalau gue yang beli Bebas Gue mau kata bikin fisiot juga Suka-suka gue kan Kalau mau gue kan Gue nggak akan nyusahin orang Tapi Kayaknya lebih ke situ sih Gue lagi pengen Pengen Mengenang Masa kuliah lah Pengen ngebangun mesin lagi Gitu ya Intinya sih itu Gitu ya Pengen Tapi buat gue pribadi dulu Nggak buat umum Iya Boleh dikasih tau nggak Mal Apa namanya Kisi-kisinya Kira-kira kalau misalnya Jangan dulu Kalau misalnya Toyota Kurang lebih Merk ini Merk ini Kalau Honda kira-kira ini Bayangan lu Kasih tau nggak ya Hahaha Sekalinya lu ngomong Dijadiin referensi sama temen-temen nih Gue seneng banget Kemarin sempet gue baca komen Om Gue akhirnya beli Kia Picanto Lu udah baca komen belum? Belum Dan alhamdulillah Kayaknya baru beberapa jam hari ini Kayaknya hari ini Ada yang gara-gara penjelasan lu Kemarin Kia Picanto bagus Om alhamdulillah Makasih sarannya Akhirnya gue sekarang beli Kia Picanto Wah gila Nggak nyesel Thank you banget sarannya Om Kamal Serius Irit banget Mungkin penjelasan lu kemarin itu Iya Iya Jadi Hondanya juga bukan Honda tahun muda kan Oh gitu Tahun tua sih Tahun tua ya Yang gue pengen itu Toyotanya Sebutin nggak nih? Sebutin lah Om Iya kan Tapi lu pasti nggak tahu Kalau Toyota Koyot-Toyot ya Ya gue siap-siap buka handphone deh gue Nah iya Corolla Corolla Se Salon GL Namanya aja gue agak-agak ini gue Tahun 85-87 Corolla SSL Se Salon GL Salon GL Gue lagi pengen banget itu mobil Oh gitu ya malanya Nah Oh ini Mesinnya sama kayak Starlet Oh gitu ya 1300cc Manual ya kali ya Manual dong Di mana ya Mau gabret-gabret masa Matic Nah ini kan Toyotanya nih ya Yang Honda-nya sih tetap Grand Civic Oh Grand Civic Iya Kalau nggak Grand Civic Adeknya lah Civic LX Sebenernya pengen bangetnya Wonder Om Civic Wonder yang dua pintu Oh Cuman Mahal eh bahannya juga Gitu ya Nggak dapet Nggak dapet hitungan belasan juta tuh nggak dapet om Bahannya Uh Civic Wonder anjay Old school parah ini Anjir keren Iya gue pengen banget gue Keren-keren Itu Civic Wonder keren ya Old school asli Iya Kayak Brio Belakangnya Brio nggak kebeli gue beli ini dulu Kayak gitu kan Siapa tau ntar gue kebeli Brio nya Kalau ini sih Kalau gue punya duitnya nih ya 99% pasti gue beli Gitu Emang berapa kalau kondisi udah kinyis-kinyis Wah kinyis-kinyis Lu lihat aja IG nya Uya Kuya Oh Uya Kuya ya Punya dia Punya ya Emang gokil sih Parah dia mah Dijual nggak murah Kalau yang restorasian orang Restorasian orang Kemarin gue pernah ngeliat ada 60 60 jutaan ya Itu tapi mobil udah full ori Bagus banget Dia Matic nya ada yang di restore ke Matic Apa udah Matic Ada punya Matic ya dia Gak ada Kalau tipe ini kayaknya gue belum pernah ngeliat Yang asli Matic ya kalau di Indonesia ya Kayaknya semuanya manual Mungkin kalau yang di convert ke Matic Ya bisa-bisa aja gampang itu mah Ada ya Kalau orang yang punya duit Hitungan 10-20 juta mah kecil om Iya iya Sebentaran dia mengeluarin duit segitu kan Straight ya di berubah Matic Cuma kan Kita kan rencananya kan pengen ngebangun Ngebangun engine nya nih Kalau Matic kan gimana om Iya iya Gak seru dong Gak seru ya Gitu Tapi gue mal asli Semenjak gue ngobrol-ngobrol sama lo nih Gue jadi kayak Pengen punya experience lain nih Ya memang gue cinta sih sama Jimny gitu ya Tapi gue kayaknya Perlu gue Apa ya Bukan kuburkan Maksudnya gue perlu Bertoleransi lah Ibarat sama keinginan gue yang Kayaknya gue perlu Apa gue perlu jual ya di mobil Sehingga pengalaman gue banyak Menggunakan jenis mobil lain gitu loh Kayak gue Menginget Kemampuan gue kalau duit gue banyak sih kan Ya tinggal beli lagi beli lagi Beli ini beli ini Beli ini Coba punya banyak gitu loh Supaya gue merasakan semua experience bawa mobil lain Merasakan ini Gue juga kan bisa-bisa Bisa nyoba banyak mobil Bisa tahu banyak mobil Kan dulu karena Sama Helmy jual beli kan Jual beli sama Helmy ya Makanya secara tidak langsung otomatis Hampir semua mobil udah gue cobain Tapi ada juga mobil yang belum gue cobain gitu Ya banyak lah Ya beberapa lah ya Tapi kalau mobil umum Hampir semua udah gue cobain Apalagi gue disini di bengkel gitu kan Variatif kan Betul Makanya mobil yang dateng masuk gue Belum pernah cobain Pasti selesai diservis gue yang ngetes Tapi kalau yang udah sering kayak Camry gitu kan Sering lah Alphard gue udah pernah cobain Gue gak akan ngetes Paling anak-anak yang ngetes Tingkat penasaran lu udah ngadong apa ini Udah apal udah tahu udah sering soalnya Oke Gitu Jadi Boleh itu dijual jim Hahahaha Gue beli 62 juta temen-temen Ya kan Ya kan Ditambah kaca film dan lain sebagainya Kalau Gak usah ngambil untung deh Ya kan Ngegantiin duit-duit Dandanin taca pedikit lagi Boleh gue lepas deh tuh Aman om Alhamdulillah gak ada Gak ada apa-apaan Jajan-jajannya cuma 65 ribu kemarin platina abis udah Gak kayak gitu mah mau jajan apa Tapi gue kalaupun ada yang mau Mau gitu ya Gue kayak masih sayang ya Anjir gue bilang Tapi kalau pengen tahu Pengen punya pengalaman banyak ya Ya harus direlain ya Iya sih Sekarang mau enak udah banyak Carbuilder dulu mah juga gak ada om Jadi kalau kita pengen mobil pengen bagus Kita mesti ngebangun sendiri Iya iya Dulu coba lu bicara 15 tahun kebelakang Beli jimni yang udah jadi Susah om Iya 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 Susah Karena orang yang ngebangun mobil Dujua ngebangun mobil Jarang Jadi populasinya tuh jarang lah Rata-rata mobil yaudah kondisi Seperti itu adanya dari baru Ada beberapa orang kali malah Dulu anak dulu Ada tapi gak banyak kayak sekarang om Kalau sekarang tuh kan Hampir semua mobil tua tuh ada versi bagusnya Gue kadang suka iseng ngecek di marketplace nih Mobil-mobil yang gak Gak prima dona lah Gue iseng gue cari Ada versi bagusnya Betul Betul Ada Versi udah cantik udah balik lagi kayak Orsi ini udah segala macem Ada aja Betul Terakhir gue nonton di Youtubenya Omobi Ternyata ada acara di Spark Di Mall Spark di Pan Senayan tuh Aduh gue gak tau lah gitu Kalau gue tau gue kesitu Ketemuan mobil-mobil tua Klasik Ketemuan disitu ada acara tuh Di Mall Spark Senayan Lalu kalo harusnya kayak gitu jadi Nambah referensi lebih banyak lagi kayak lu tuh Gue liat di Omobi Kalau gak salah videonya 6 hari yang lalu Masih ada tuh Iya Peren banget Mobil-mobil jaman dulu Buset deh Pada nongkrong gitu kan Kayak buka stand Sampai majalah-majalahnya Wah seru banget gue Seru Iya iya Cobalah jual jimneynya Ada yang minat temen-temen Nih mobilnya gue capek deh deh Mobil jimney gue Tapi ada kenalah sedikit Gue akan terbuka deh Plus minusnya Agak bunyi-bunyi Mall Apa kaki-kaki Kaki-kaki Ngik-ngik Kadang hilang kadang enggak Udah lah gue bilang Ya wajar lah Karet-karet berapa puluh sempet gue ganti Udah lah gue bilang Kayak gitu Oke temen-temen nah itulah penjelasan Dari Om Kamal ya Obrolan kita ngobrol otomotif Tentang mobil E30 BMW Temen-temen komentar silahkan komen Dan kalau misalnya ada masukan atau ide Konsepnya kayak gini aja nih Om Silahkan kalian kalau ada masukan Terus Minta maaf sekali lagi temen-temen yang Komentarnya masih lama belum dibahas nih Gue ada beberapa komen Om yang Gue udah DM Gue udah Udah ini masih gak dibaca-baca juga Aduh minta maaf ya temen-temen ya Tapi Mal Asli sih Maksudnya ini gue bilang juga temen-temen ya Mungkin Ya itu atas kendak Allah juga Karena gue juga Kadang Sedikit random juga Mal Oh ya boleh gak satu nih Apa Ini kan memang kita konsepnya bukan ngebacain ya Boleh gak satu aja nih Coba apa Karena Istilahnya kan ada istilah ladies first Kalau Kalau Cewek Ya mungkin bukan karena cewek gimana-gimana Gue enggak karena Mas saya ibu anak satu Mau referensi Gue kayaknya hati gue terenyum Kasihan gue bilangin Itu kalau yang kayak gitu gue langsung capture Langsung gue Gue ini Mal Kasian Mal Boleh gak dibacain nih Coba coba Ini satu aja nih Ini nah ini nih Dia tuh Berkomentar pada mobil pegang yang bagus untuk dibeli di tahun 2008 Asli Ini dari Happy Mom But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time